Persib Bandung Sidolik, padahal sebelumnya, lapangan Stadion Sidolik, digunakan untuk lapang latihan para peserta Piala Dunia U, 17 tahun 2023 dan terverifikasi oleh FIFA, namun kondisi ini sudah berbeda. Rumput di bawah kedua mistar gawang, kini sudah tak ada karena seringnya digunakan, selain itu, terlihat ada banyak batu kecil, bahkan kiper Persib Bandung, sempat melemparkan batu-batu kecil itu keluar lapangan, menurut pelatih asal Kroasia ini, kondisi lapangan Stadion Sidolik buruk. Lapangan latihan ini buruk, ujar Bojan, setelah melatih tim Maung Bandung, Selasa, 16 Juli 2024, Bojan mengatakan, ada banyak lubang karena rumput terkelupas karena sering digunakan oleh tim lain. Menurutnya, jika dikelola profesional, maka, hanya satu tim saja yang bisa gunakan lapangan tersebut, berbeda dengan lapangan Sidolik ini, semua bisa memakainya.